Intro Pelaksanaan Kema Bakti Nusantara ini merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Partai PKS dengan tiga tujuan yakni pertama mengokohkan komitmen kesetiaan dalam berorganisasi kedua memupuk semangat kebersamaan dan kolektivitas dan terakhir mengokohkan semangat patriotisme terhadap NKRI Ketua bersama tiga anggota DPRD Kabupaten Donggala yakni Takwin selaku Ketua DPRD Kabupaten Donggala dan tiga anggotanya adalah Alex SE selaku anggota banggar DPRD Donggala Rasid selaku Ketua Praksi dan Zulham M. Lahama juga ikut andil dalam pelaksanaan kembara di desa Enu Kecematan Sindue Tombu Sabora Kabupaten Donggala Ketua DPW Sultan Muhammad Wahyudin mengatakan dalam sambutannya bahwa kembara ini sebagai bukti kecintaan terhadap NKRI bukan hanya itu, kader-kader PKS juga siap untuk membangun solidaritas antara sesama kader PKS Dengan adanya kembara atau kemah bakti Nusantara kita berupaya untuk memupuk yang namanya semangat kebersamaan atau kolektivitas melalui momentum kembara kita dididik, dilatih untuk bisa bekerja sama di antara sesama anggota kelompok Ia menambahkan kader PKS siap terjun dan menjadi terdepan dalam aksi-aksi kemanusiaan dan dalam kembara ini tidak ada perbedaan antara kader baru maupun kader yang sudah menduduki jabatan semuanya sama dengan begitu peserta kembara akan kompak dan bisa bekerja sama secara kolektif Dari Donggala, Adib Alim Ramazan, Suat TV News melaporkan Terima kasih telah menonton!